Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Selasa besok. Kasus dugaan pelanggaran kode etik penerimaan tiket MotoGP Mandalika yang membelit wakil ketua KPK Lili Pintao Lissiregar memasuki babak baru. Pada selasa besok, Dewan Pengawas berencana menggelar sidang perdana untuk mengusut kasus pelanggaran etik Lili. Namun saat sidang akan digelar, beredar isu bahwa mantan komisioner LPSK tersebut akan mengundurkan diri. Benar atau tidaknya isu itu, Koordinator Maki Boyamin Saiman pun meminta Dewan Pengawas KPK tak gentar dan tak menghentikan sidang besok. Karena memang nantinya diserahkan kepada Presiden dan kemudian segala hal gaji dan lain sebagainya juga dinyatakan tidak bisa diterima sebagai pimpinan KPK. Jadi ini yang langkah yang mestinya akan ditempuh bulili untuk mengundurkan diri. Tapi kalau tidak ya Dewan Pengawas harusnya tetap menyidangkan dengan sanksi permintaan mengundurkan diri. Dan sekaligus rekomendasi untuk proses ini dibawa kerana hukum pidana. Sejauh ini Dewan Pengawas KPK belum mau membeberkan keterlibatan Lili dalam kasus etik kali ini. Namun Dewa setelah mengumpulkan banyak fakta soal Lili yang dilaporkan merima tiket MotoGP di Mandalika plus akomodasi hotel. Tapi sedang dilakukan pemeriksaan lah ya. Masih banyak yang mau diperiksa banyak. Lili Pintauli Siregar belum mau merespons mengenai kasus dugaan pelanggaran kode etik tersebut termasuk isu bahwa ia akan mengundurkan diri. Namun pada pekan lalu Lili masih aktif berkegiatan sebagai pimpinan KPK. Wakil Ketua KPK itu memberi ceramah anti korupsi kepada petinggi partai Golkar. Ada sejumlah hal yang disingkungnya termasuk koruptor yang mencederai aspirasi para pemilih. Tapi ternyata tidak hanya mengabaikan aspirasi para pemilih, para koruptor ini juga menggerogoti uang negara yang seharusnya ini bagi kesejahteraan masyarakat. Tentu saja korupsi ini bisa berdampak dalam program pembangunan di negeri ini. Dari lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Lili Pintauli Siregar adalah komisioner KPK yang sering berurusan dengan Dewan Pengawas KPK. Sebelum kasus dugaan gratifikasi penerimaan tiket untuk menonton MotoGP Mandalika Maret lalu, Lili juga terbukti melanggar kode etik dan perdoman perilaku karena berkomunikasi dengan pihak yang sedang berperkara di KPK, yakni Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial. Dari perkara itu, Lili dijatuhi hukuman pemotongan gaji sebesar 40% selama 12 bulan.